Halo teman-teman semuanya Beberapa waktu lalu Saya sempat menanggapi Salah satu video ceramah atau kajian Yang dilakukan oleh Seorang ustadz yang belakangan ini Sering sekali membahas atau mengutip Ayat-ayat Alkitab Dalam ceramah atau kotbah beliau Yaitu Ustadz Kainama Saya menanggapi salah satu videonya Dalam channel Youtube dari Akuam Jembatan Ilmu Judul dari video tersebut adalah Mata rantai kenabian Isa dan Muhammad Seperti yang tertera pada layar ini Saya menanggapinya Di dalam kolom komentar video tersebut Terkait dengan Tafsiran Ustadz Kainama soal ayat yang terdapat Di dalam Injil Yohanes 16 Ayat 13 Dan sempat beberapa kali berdialog Dengan rekan-rekan muslim lainnya Untuk menunjukkan bahwa tafsiran Ustadz Kainama Tidak benar Dan terkesan terlalu dipaksa-paksakan Maka ini adalah video pertama saya Yang sekaligus untuk membantah pandangan Ustadz Kainama soal ayat yang terdapat Dalam Injil Yohanes 16 Ayat 13 Sebelumnya mari kita lihat Cuplikan video dari Ustadz Kainama tersebut Kabar kehadiran Nabi setelah Isa AS itu termaktub dalam Bibel Atau Alkitab Ketik aja Yohanes 16 E13 Nanti webnya pilihnya Sabda paralel Tetapi apabila Ia datang Ia Ia Yesus yang ngomong itu Ia datang Bisa siapa aja kan yang datang No 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 Ia datang Tetapi apabila dia datang Ini tandanya Di kalangan umat Nasrani Ada yang menganggap Bahwa yang akan datang itu adalah roh kudus Namun Ustadz Kainama memiliki bedabat yang menguatkan Bahwa yang dimaksud adalah Kedatangan seorang manusia Nah di dalam bahasa aslinya Ini banyak orang Kristen dan Katolik Salah satunya Ada seorang ibu Yang sangat saya hormati Dia bilang salah pemahamannya Kainama Ini tentang roh kudus Yang akan datang itu roh kudus Tidak Babel bilang itu Tetapi apabila dia datang Yaitu roh kebenaran Betul ya Bukan roh kudus Dibilang disitu Roh kebenaran Untuk memastikan kebenaran makna dari roh kebenaran itu Mari kita kembalikan kepada bahasa aslinya Roh kebenaran itu dalam bahasa Yunani Yang bahasa aslinya Babel itu Bahasa aslinya Kitab Yohanes itu Itu disebut P-N-E-U-M-A Penuma Kalau roh kudus Penuma Hogyon Kalau ini penuma saja Artinya apa? Roh kebenaran Artinya roh Yang bisa dilihat tiga dimensional Iya Iya Itu disebut Ketika Tapi nanti roh itu datang Roh itu turun Kalau roh selalu disebutnya turun Tapi disebutnya Itu iya datang Iya itu bukan roh Tiga dimensional Artinya roh yang ada di dalam kemasan daging Ini pemahaman teologis banget Teologis mendasar banget Bahwa penuma dan penuma Hogyon itu berbeda Roh kudus dan roh kebenaran berbeda Ia akan datang Nah saya kutip ini dalam bahasa Aramea Lebih jelasnya Mari kita dengar bunyi ayat tersebut dalam bahasa aslinya Yaitu bahasa Ibrani Dalam bahasa Arameanya Kata-katanya gini Altid kalon Hatham menachma Menachma Menach Speak good words Effort words Motivation words Menachma Altid kalon Hatham menachma Atamak Ahmad Muhammadin Bi khotahasta Bi Allah Ayat Alamun yuma Nah Bagaimana teman-teman Bagus ya penjelasan Ustadz Kanama Sangat meyakinkan bukan Ya iyalah Dia pakai bahasa Yunani lagi Bagaimana tidak meyakinkan Nah saya sempat mengcapture beberapa komen-komen dari rekan Muslim Terhadap penjelasan Ustadz Kanama tersebut Silahkan teman-teman lihat Hampir semua rekan-rekan Muslim terkesima dan takjub dengan penjelasan beliau bukan Pada saat saya membuat video tanggapan ini sekitar tanggal 15 Maret yang lalu Saya sambil mengcapture komen-komen dari rekan-rekan Muslim tersebut Hanya berselang beberapa saat kemudian kolom komentar dari video tersebut Telah dimatikan, dinonaktifkan oleh admin dari channel Akwam Jembatan Ilmu Seperti yang dikatakan Ustadz Kanama tadi Bahwa ketika Yesus berkata di awal dari ayat yang ke-13 di Injil Yohanes pasal 16 ini Bahwa kata ia dan roh kebenaran disitu menunjuk kepada Nabi Muhammad Apakah benar demikian? Nah sebelumnya perlu teman-teman ketahui alur atau latar belakang dari kisah Percakapan yang terdapat di Injil Yohanes 16 ini secara lengkap Kisah ini adalah menceritakan percakapan pengajaran yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya Kepada para rasul Dan ini adalah pengajaran terakhir yang dilakukan oleh Yesus bersama-sama dengan muridnya Karena setelah ini mereka Yaitu Yesus dan murid-muridnya akan berpisah Sebab Yesus akan ditangkap dan disalibkan Nah ini bisa kita lihat dari keterangan yang terdapat di ayat yang ke-7 Dimana Yesus berpesan kepada murid-muridnya Bahwa apabila nanti Yesus pergi yaitu mati dan disalibkan Bahwa Yesus akan mengutus seorang yang disebut sebagai penghibur atau roh kebenaran Yang lalu ditafsirkan oleh Ustadz Kainama sebagai Muhammad Sekarang kita baca Yohanes 16 ayat 7 Namun benar yang kukatakan ini Kepadamu Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi Penghibur itu tidak akan datang Kepadamu Tetapi jikalau aku pergi Aku akan mengutus dia kepadamu Nah sekarang mari kita kembali Pada ayat 13 yang Dikutip atau dicomot oleh Ustadz Kainama tadi Tetapi apabila ia datang Yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam sebuah seluruh kebenaran Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberikan Memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Nah tadi kita sudah melihat bahwa Ustadz Kainama berkata Bahwa kata roh kebenaran tersebut Bukan menunjuk kepada roh kudus Atau pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Tetapi beliau berkata itu lebih mengarah kepada Muhammad Apakah benar demikian? Nah disini terlihat bahwa Ustadz Kainama Hanya mencomot ayat 13 Dari pasal 16 Injil Yohanes Tanpa menampilkan beberapa ayat sesudah atau sebelumnya Sehingga tidak menunjukkan konteks yang dibicarakan Dari keseluruhan pasal 16 tersebut Sekarang mari kita coba Akan lihat dua ayat setelah ayat 13 tersebut Kita mulai baca dari ayat ke-14 ya Ia akan memuliakan aku Sebab ia akan memberitakan kebenaran kepadamu Apa yang diterimanya daripadaku Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya Sebab itu aku berkata Ia akan memberitakan kepadamu Apa yang diterimanya daripadaku Nah sekarang saya akan berikan warna yang berbeda Dari kata roh kebenaran yang diyakini oleh Ustadz Kainama Sebagai Muhammad dalam ayat 13-15 Dan saya beri warna yang berbeda pula Dengan pribadi Yesus dan pribadi Bapak Yang ada dalam ayat-ayat tersebut Apabila kita baca Kita gantikan yang warna merah Dengan menunjuk kepada Muhammad Warna kuning menunjuk kepada Bapak Dan warna biru kepada Yesus Maka bacaannya akan terdengar seperti ini Tetapi Apabila ia datang Yaitu roh kebenaran Berarti Tadi ia ini adalah Muhammad ya Tetapi Apabila Muhammad datang Yaitu roh kebenaran Muhammad akan memimpin kamu Kedalam seluruh kebenaran Sebab Muhammad tidak akan berkata-kata Dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengar Muhammad Itulah yang akan dikatakan Muhammad Dan Muhammad akan memberitakan kepadamu Hal-hal yang akan datang Muhammad akan memuliakan aku Yesus Sebab Muhammad akan memberitakan kepadamu Apa yang diterima Muhammad Daripada Yesus Segala sesuatu yang Bapak punya Adalah aku punya Adalah Yesus punya Sebab itu Yesus berkata Muhammad akan memberitakan kepadamu Apa yang diterima Muhammad Daripada Yesus Nah setelah membaca ayat-ayat tadi Maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan Bagi rekan-rekan Muslim Pertama Apakah rekan-rekan Muslim Percaya bahwa Yesus Yang mengutus Muhammad Yang kedua Lalu apakah benar Muhammad memuliakan Yesus Seperti yang dikatakan Pada ayat yang ke-14 tersebut Tentu kata memuliakan disitu Tidak hanya bersifat verbal Atau kata-kata pujian semata Tetapi pasti juga mengarah pada Mengimani dan percaya kepada Yesus Sebagai Tuhan Dan yang ketiga Di ayat 15 Yesus jelas-jelas mengklaim dirinya Setara dengan Allah Bapak Karena tadi dia katakan Segala sesuatu yang Bapak punya Adalah aku punya Adalah Yesus punya Jadi disini jelas kelihatan Yesus menyetarakan dirinya Dengan Bapak Dengan Allah Nah Apakah rekan-rekan Muslim Percaya akan hal itu Bukankah Quran Dan umat Islam Sendiri menolak Ketuhanan Yesus Sekarang mari kita lihat Di ayat-ayat terakhir Dari Injil Yohanes Pasal 16 tersebut Maka nanti kita akan melihat Bagaimana respon Pengakuan dari para murid Tentang apa yang diajarkan Atau disampaikan oleh Yesus itu Sekarang kita baca Mulai ayat ke-24 Sampai sekarang kamu belum Meminta sesuatu pun Dalam namaku Mintalah Maka kamu akan menerima Supaya penuhlah Sukacitamu Semuanya ini Kukatakan kepadamu Dengan kiasan Akan tiba saatnya Aku tidak lagi berkata-kata Kepadamu dengan kiasan Tetapi terus terang Memberitakan Bapak Kepadamu Pada hari itu Kamu akan berdoa Dalam namaku Dan tidak aku katakan Kepadamu bahwa Aku meminta bagimu Pada Bapak Sebab Bapak sendiri Mengasih kamu Karena kamu telah Mengasih aku Dan percaya Bahwa aku datang Dari Allah Aku datang dari Bapak Dan aku datang Kedalam dunia ini Aku meninggalkan dunia pula Dan pergi kepada Bapak Kata murid-muridnya Lihat Sekarang engkau Terus terang berkata-kata Dan engkau Tidak memakai kiasan Sekarang kami tahu Bahwa engkau Mengetahui segala sesuatu Dan tidak perlu Orang bertanya Kepadamu Karena itu kami percaya Bahwa engkau Datang dari Allah Nah Disini kita melihat Bahwa respon Dari para murid-murid Yesus setelah Mendengar pengajaran Yang diberikannya Kepada para murid Mereka menjadi Lebih mengerti Dan semakin percaya Bahwa Yesus Berasal Dan datang dari Allah Jadi Setelah saya menunjukkan Fakta-fakta Keterangan-keterangan Dari akhir-akhir tadi Maka kita bisa melihat Bahwa sebenarnya Roh kebenaran Yang dimaksud itu Tidaklah menunjuk Atau bukan mengarah Kepada Muhammad Tapi lebih menunjuk Kepada roh kudus Atau pribadi ketiga Dari Allah Tritunggal Akan tetapi Bila ustad kanama Atau umat muslim Masih juga ngotot Atau kekeh Untuk mengatakan bahwa Roh kebenaran Adalah Rabbi Muhammad Maka mari kita Melihat keterangan Asal-usul Atau identitas Dari roh kebenaran Yang dimaksud tersebut Siapa sih sebenarnya Roh kebenaran itu Mari kita mundur Satu pasal Dari Injil Yohanes Pasal 16 Yaitu pasal yang ke-15 Terdapat di dalam Yohanes 15 Ayat 26 Jikalau penghiburi Yang akan kuutus Datang dari Bapak datang Yaitu roh kebenaran Yang keluar dari Bapak Ia akan bersaksi Tentang aku Nah Disini jelas dikatakan Bahwa roh penghibur itu Datang dari Bapak Dan keluar dari Bapak Nah sekarang Saya tanya kepada Umat muslim Bila roh kebenaran Tadi ditunjukkan Kepada Muhammad Apakah umat muslim Muhammad pernah mengatakan Kalau dia datang dari Bapak Dan keluar dari Bapak Ataukah dia pernah Berkata Dia datang dari Allah Dan keluar dari Allah Tentu tidak bukan Lagipula Tadi kan kita sudah lihat Di ayatnya yang Ketujuh di pasal 16 Berbunyi Namun benar yang Kukatakan ini Kepadamu Adalah lebih Adalah lebih berguna Bagi kamu Jika aku pergi Yesus pergi Sebab Jikalau aku tidak pergi Jikalau Yesus tidak pergi Penghibur itu Tidak akan datang Kepadamu Tetapi jikalau aku pergi Aku akan mengutus Dia kepadamu Nah Tadi kalau dikatakan Yang diutus itu adalah Muhammad Maka Disini Akan terlihat Kacau bukan Kata kepadamu disini Menunjuk Kepada Murid-murid Yesus Kan jelas Dikatakan disini Nanti Setelah Yesus pergi Yaitu mati Bangkit dan kembali Naik ke surga Maka roh kebenaran Atau penghibur itu Akan datang kepada mereka Nah pertanyaannya Bila roh kebenaran itu Ditujukan kepada Muhammad Apakah Muhammad Sudah datang Sudah ada Di zaman tersebut Setelah Yesus naik ke surga Lalu apakah Muhammad Pernah bertemu Dan bercakap-cakap Dengan para rasul Murid-murid Yesus Serta ikut dalam Misi pelayanan Penginjilan Murid-murid Yesus Pada waktu itu Nah itu tidak Pernah kita jumpai Dalam Seluruh teks Perjanjian baru Keterangan demikian Atau apakah Rekan-rekan Muslim Bisa menunjukkan Data-data Atau keterangan tersebut Dari Al-Quran Perlu kita ketahui Sekalian Bahwa setelah Yesus naik ke surga Para rasul Murid-murid Yesus Banyak yang masih hidup Mereka mengabarkan Injil dan berita Tentang Yesus Kemana-mana Rasul Petrus Misalnya Ketika dia berkotbah Ada 3000 orang Yang bertobat Menjadi percaya Kepada Yesus Bahkan rasul Yahannya sendiri Yang menulis Injil ini Dia adalah rasul Yang terakhir Yang masih hidup Sampai akhir Tahun 90-an Dia mati Setelah lanjut Usianya Sekitar tahun 98 Di kota Ephesus Di Turki saat ini Nah Para rasul Tidak pernah Mencatat atau menyebut Dan tidak mengenal Nama Muhammad Pada waktu itu Termasuk rasul Yohanes Yang paling lama hidup Dia tidak pernah Menyebut nama Muhammad Ketika dia menulis Injil Yohanes ini Seandainya Memang benar Muhammad lah Yang datang pada saat Setelah Yesus Naik ke surga Sudah tentu Para murid Yesus Membicarakan nama Muhammad Dalam setiap pelayanan Atau korban-korban mereka Pada waktu itu Bukan Nah Jadi bagi rekan-rekan Muslim Yang mungkin bisa menunjukkan Catatan sejarah Atau keterangan Bahwa Muhammad Pernah bertemu dengan Para rasul Setelah Yesus Naik ke surga Mungkin Mungkin Rekan-rekan bisa menuliskan Dalil atau keterangannya Di kolom komentar Di bawah Satu lagi yaitu Apakah ada keterangan Di dalam Quran Dan hadis Bahwa Nabi pernah berkata Bahwa ia keluar Dan datang dari Allah Ini tentunya Menjadi PR besar Bagi Ustadz Kainama Dan rekan-rekan Muslim Lainnya Nah demikianlah Tanggapan saya Terhadap pandangan Ustadz Kainama Terkait Ayat dalam Injil Yohanes 16 Ayat 13 Semoga bisa menambah Wawasan bagi kita semua Terutama rekan-rekan Kristen Untuk semakin Menguatkan iman kita Terhadap pengajaran-pengajaran Yang menyimpang Tentang kebenaran Firman Tuhan Dalam Alkitab Bila ada waktu Saya akan membuat Video tanggapan Part kedua Dari video pengajaran Ustadz Kainama Dalam topik selanjutnya Yang dibahas Di video yang sama Dari video tentang Mata rantai Kenabian Isa dan Muhammad Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa